Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deddy Sopandi, menyatakan hingga saat ini pihaknya masih dalam proses approve sekolah yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Mulai juli mendatang pembelajaran tatap muka terbatas dengan adaptasi kebiasaan baru mulai diberlakukan di Indonesia. Jabar salah satunya. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deddy Sopandi, menyatakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dengan adaptasi kebiasaan baru mulai diberlakukan juli mendatang. Karena pihak orang tua mempunyai hak untuk memilih anaknya mengikuti PTM atau PJJ, saat ini pihaknya masih dalam proses approve sekolah mana saja yang bisa melakukan PTM terbatas. Dirinya menyatakan dalam minggu ketiga Juni ini data sekolah yang bisa melakukan PTM terbatas sudah ada. Lagi proses approve, mudah-mudahan di minggu ketiga Juni sudah saya berikan data ya. Di tahun ajaran 2020-2021, setidaknya 717 ribu sekolah menengah atas setingkat menjadi pilihan dalam tujuan peserta didik baru. Dalam sistem PTM terbatas diberlakukan pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas untuk menghindari penularan COVID-19 sehingga bisa terjadi tiga shift pembelajaran dalam sehari.